Intro Belakangan muncul sejumlah baliho dan sepanduk yang berisi dukungan kepada Ketua Komisi Pemerintasan Korupsi atau KPK, Fili Bahoring, untuk maju dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang. Terkait hal ini, Indonesia Corruption Watch atau ICW mendesak Dewan Pengawas atau Dewas KPK untuk melakukan pengusutan terkait hal tersebut. Pasalnya, hal ini dikhawatirkan sengaja dilakukan untuk menarik atensi masyarakat demi kepentingan politik. Dikutip dari Kompas.com, Minggu 29 Mei, peneliti ICW Kurnia Ramadana mengatakan bahwa hal ini bukan kali pertama terjadi. Untuk itu biarnya meminta Dewas KPK untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Kurnia khawatir dukungan itu sengaja dilakukan untuk kepentingan politik yang mengatasnamakan lembaga KPK. Menurut Kurnia, apabila memang ada kepentingan politik dalam hal ini, maka Fili melanggar pasal 4 ayat 1 huruf D peraturan Dewan Pengawas nomor 2 tahun 2020. Dalam pasal tersebut tertulis bahwa setiap instan komisi wajib memiliki komitmen dan loyalitas serta mengesampingkan kepentingan pribadi atau kelompok. Sementara itu, KPK telah buka suara menanggapi kemunculan spanduk dukungan Fili. PLT jurubicara KPK Ali Fikri menegaskan spanduk tersebut bukanlah program KPK. Ali menjelaskan kegiatan sosialisasi dan kampanye yang KPK lakukan fokus pada upaya untuk membangun kesadaran masyarakat hingga mewujudkan budaya anti-korupsi. Ia mengatakan KPK tidak mengurusi isu politik khususnya pemilihan presiden wakil presiden pada tahun 2024 yang terus mengemuka. Sementara itu, Fili yang ditemui terpisah menyatakan dirinya tak terpengaruh dengan isu pencapresan. Fili menyatakan pihaknya akan terus bekerja melakukan pemeratasan korupsi hingga jabatannya berakhir pada 2023 mendatang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!